Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan juga Salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official Dimanapun kalian berada ya Alhamdulillah ketemu sama Aste lagi Di kesempatan hari ini Edisi keberapa sih ini? Ke 12 Januari 2022 ya Bareng sama Aste lagi di kesempatan Rabu Agak banyak kegiatan Kerepotan-kerepotan yang harus dijalankan hari ini Karena Beberapa hari kemarin kan Mas Tulus Ceritanya itu sebelum Sebelum ketemu dokter Lagi membahagiakan diri Lagi dibahagiakan Lebih tepatnya dibahagiakan Diajak jalan Diajak kesana Diajak kesini Sebelum Mas Tulus menjalani yang namanya Tes psikologi secara detail Sama teman Mas Tulus yang kemarin Jadi beberapa hari ini agak repot Apalagi Insya Allah Mas Wardi hari ini Pulang ya Malam hari ini ada travel Yang arah ke Rawajitu Lampuk Jadi insya Allah Nanti Mas Wardi pulang malam ini Jadi Mungkin setelah syuting Nanti kita akan cari beberapa barang Yang harus kita beli buat Soalnya di rumah Gak ada apa-apa juga Buat cemilan Mas Wardi di jalan Entah itu ciki Senek atau buah Sementara tidak ada Jadi kayaknya Habis syuting ini pun Mas Tulus harus jalan lagi Untuk pergi mencari sesuatu yang Tidak ada di rumah Yang mau dibawa Mas Wardi ke Lampung Intinya disitu Nyewun doa restunya Supaya Mas Wardi Selamat sampai tujuan Mangkat kon Jakarta Selamat Nyampe Lampung Yo selamat Amin Kalau misalnya Selama di vlog Atau selama Mas Wardi di Jakarta Mungkin ada kata-kata Yang kurang berkenan Sama jendengan-jendengan semua Mas Wardi tak wakili Aku minta maaf Kalau misalnya Adikku punya salah ya Biar sampai Lampungnya selamat Dengan apa Sampai tujuan Dengan selamat Dan dengan kondisi yang baik Ini Kejelekan aku sekarang gini Kayak daya ingatku tuh agak Bukan berkurang Bukan gak ingat Tapi kayak Tiba-tiba bisa blank Tiba-tiba bisa blank Tiba-tiba bisa ngomong-ngomong apa Tapi Tiba-tiba belok kemana Aneh kan ya Dan banyak teman-teman Yang minta di spill juga Nama obatnya Aku gak bisa spill Nama obatnya juga Tetapi gak Aku detailkan Tak tunjukkan Tak tunjukkan Kalau teman-teman Pengen tahu Detail obat yang Mas Tulus konsumsi Untuk menghilangkan depresi Selama 10 hari ke depan Obatnya itu Hanya 10 piscis Harganya juga murah Terus Konsumsinya Satu hari itu Hanya satu buah Ketika mau tidur Satu buah Ketika akan tidur Kemudian Obatnya Tidak bisa Aku share disini Karena Aku udah izin sama sahabatku Aku udah izin sama temanku Kalau misalnya Tak share Obatnya gimana Boleh kamu share Tapi jangan kamu Kasih tau mereknya Harus kamu tutupi Karena Intinya begini teman-teman Mas Tulus itu Dalam kondisi depresinya Masih depresi yang Alhamdulillah Masih baik Masih lumayan baik Gak sampai Gak bisa ngontrol diri itu Gak alhamdulillah ya Jadi Tingkatan depresiku Masih Kalau kata stadium Katanya stadium antara Stadium 2 dan stadium 3 Belum atas banget Jadi masih aman Sebetulnya Jadi Yang tak konsumsi Suplemen yang Yang aku konsumsi ini Maaf ya teman-teman Gak bisa Spil namanya Tuh Oke Aku gak bisa Spil namanya Sorry Ini hanya suplemen Suplemen penghilang Kecemasan Suplemen penghilang Deg-degan Rasa takut Suplemen untuk Lekas kita tidur 20-30 menit Men konsumsi Sopat ini Bisa cepat tidur Karena Ternyata banyak teman-teman Yang kayak Mas Tulus Yang apa namanya Yang mengalami depresi juga Banyak Anak-anak indigo yang lain Juga mengalami depresi Hal yang sama Dan katanya Pengen juga Mencoba Mengkonsumsi obat tersebut Untuk Mengakomodi Rasa depresinya Rasa tidak percaya dirinya Tadi Atau Rasa Ketakutannya Kecemasan yang berlebihan Tadi Jadi Nanti kalau misalnya Jenengan mau tahu Silahkan DM Mas Tulus aja Karena Mas Tulus Gak bisa share ini Di media sosial ya teman-teman Jadi Kalau tahu saya share Mungkin ya hanya Foto yang tidak ada mereknya Jadi Teman-teman yang mau Silahkan langsung Spill ke Mas Tulus aja Langsung ke Whatsappnya Mas Tulus Jenengan betul-betul Mengalami hal yang sama Dengan saya Saya bisa bantu Saya usahakan obatnya ya Nanti saya minta izin Ke temanku Didiagnosa dulu Boleh atau tidak Karena obat ini Tidak bisa dikonsumsi Sembarangan orang Harus orang-orang Yang betul-betul Mengalami hal yang Didiagnosa oleh dokter Kemudian bisa ditangani Sama Mengkonsumsi Suplemen ini Jadi Ini bukan obat ya teman-teman Ini suplemen Suplemen yang terbuat dari Ekstrak Green Tea Atau daun teh hijau Jadi Bukan sesuatu yang berbahaya Banyak yang Mas Tulus gimana Kenapa Banyak yang nanya-nanya Kemudian banyak yang Pengen tahu juga Karena ternyata Banyak yang ngalamin Seperti halnya Mas Tulus Pokoknya ini Doakan yang terbaik Mas Tulus gak apa-apa Ya Karena Hanya sebatas Diagnosa Dan saya juga Merasa lebih enak Ketika mengkonsumsi Obat ini Jadi kayak memang Aku pernah ngalamin ini Ketika ibuku meninggal dulu Dan aku Mengkonsumsi ini Selama 3 bulan Berturut Eh 30 hari berturut-turut Dan itu tuh Satu hari pada waktu itu Aku konsumsi Tiga kali Tiga kali aku minum Obat ini Dulu Suplemen ini Aku minum Tiga kali Dan Memang Ya sangat Membantu Lumayan membantu Dan Ini obat herbal Jadi gak ada Efek samping yang Sampai ke ginjal Dan sebagainya Jadi teman-teman Gak perlu Khawatir Gak perlu banyak Terlalu memikinkan Mas Tulus Kenapa 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 Saya tahu Kalian orang baik Semua Jadi kalian banyak Pikirin Mas Tulus Tapi Matur Sembanun Dalam hal ini Mas Tulus Tidak apa-apa Ya Yang mau disepir Silahkan langsung Keep DM Mas Tulus aja Langsung ke DMnya Mas Tulus Oke Selamat pagi Siang seri Dan juga malam Untuk para subscriber Bintulus Oficial Semuanya Tanpa terkecuali Salam sehat Salam sukses Yang baru pertama kali nonton Selamat datang Salam kenal Jangan lupa Dipecah tombol subscribe Kemudian dihitungkan Tmbol loncengnya Di skip iklannya Boleh yang panjang Kalau yang banyak Mas Tulus minta sedekannya Dengan tidak me skip iklan ya Untuk yang sudah bantu sedekan Juga terima kasih banyak Yang mau bantu sedekan Gimana caranya Silahkan klik kolom deskripsi Sudah hampir satu minggu ini Sedekan untuk Mas Tulus Melempem guys Nah teman-teman Yang punya banyak rezeki Atau kelebihan rezeki Mas Tulus tunggu Untuk membantu sedekannya Dengan Menklik tombol deskripsi Kemudian ada nomor rekening VRI atas nama Tulus Rianto Transfernya 12.000 minimal Maksimal terserah kalian Satu nasib Kita hargai 12.000 rupiah Nah teman-teman Yang mau ikut bantu Bisa langsung transfer Ke rekening yang ada Di kolom deskripsi aja ya Kemudian Transfernya unlimited Yang sudah bantu Terima kasih banyak Allah yang tukar Lebih melimpah lagi Allah tukar dengan kesehatan Allah tukar dengan rezeki Yang lebih berkah Allah ijabah hajat Sebaiknya dengan Bersedekah melalui Mas Tulus tadi Amin ya Eh Amin ya Allah Amin ya Allah Terus banyak yang DM lagi Mas Kemarin pembahasan soal sosok Yang menendang Apa Sesaji itu Belum terlalu jelas Soal sosoknya Bisa gak Mas Tulus pil Sampai detik ini Mas Tulus pil Sampai Baru sebelum syuting Mas Tulus tadi sempat Reset dulu Reset untuk mencari infonya Ternyata Kepolisian sudah mengantongi Sebetulnya Sedang diburu Kemudian Tersangkanya sudah dikantongi Identitasnya Tetapi ternyata beliau itu bukan warga Manusobo guys Tetapi dia tinggal di Lombok Timur Tetapi sudah 10 tahun meninggalkan Lombok Dan sekolah aliahnya itu di Yogyakarta Saudaraku Dan beliau adalah salah satu Relawan yang bertugas Atau membantu Untuk kegiatan tentang erupsinya Gunung Semeru Kemarin di Lumajang Jadi Teman-teman juga Aku gak bisa Sepil juga namanya Tapi Dari pihak kepolisian sendiri Nama inisialnya adalah HF HF Dan beliau bukan warga Manusobo ya teman-teman Tapi beliau itu tinggal Atau lahir di Lombok Timur Tetapi Sekolahnya di Yogyakarta ya Aliahnya di Yogyakarta Selebihnya Tinggalnya dimana Karena masih dalam tahap penyelidikan Jadi Aku juga gak bisa Buka semuanya Tapi Ya sedikit aja Karena takutnya mendahului ke Apa Kepolisian Kan aku kelarak salah juga ya Jadi aku baca Aku sampaikan sesuatu dengan yang aku tahu aja Tapi dengan kondisi yang tidak terlalu Jelas Atau tidak terlalu detail Intinya disitu ya Aku sangat menyayangkan sekali ya Dengan kondisi yang seperti ini Beliau tinggal di Lombok Atau lahir di Lombok Sorry teman-teman Lombok dan Mataram itu kan dekat Lombok NTB NTT Itu mereka juga Saling toleransi Silang agama ya Ada yang muslim Ada yang kristiani Ada yang Hindu Kalau menurut aku seharusnya dia paham sih Dengan 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 kegiatan yang dia lakukan Atau salah yang dia lakukan Karena Selama dia kecil seharusnya dia tahu Oh banyak 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 Toleransi agama di sekitar dia Yang memang dia harus pahami Oh Hindu ini begini Oh Hindu ini begini Oh kristen ini begini Islam ini begini Harusnya dia paham Sehingga Tidak seharusnya terjadi hal seperti ini Dan alhamdulillah Ternyata pihak kepolisian Ada bupati Gubernur dan sebagainya Juga turut membantu Ada pihak juga yang melaporkan Yaitu persatuan Apa gitu Intinya mereka adalah Persatuan agama Hindu Mohon maaf Kalau saya salah Tolong ditulis di kolom deskripsi Eh kolom komentar Kalau saya salah Tolong dibenterin ya Intinya komunitas agama Hindu Melaporkan sosok HF ini Sosok HF ini dilaporkan oleh Pihak Organisasi tadi Tentang pencemaran kebudayaan Terus Penistaan agama sih Kalau gak salah Apa Penyalahgunaan agama Atau apa gitu Jadi Beberapa rekan-rekan kita Yang dari agama Hindu Juga merasa tersinggung Dengan apa yang mereka lakukan Dan ternyata Setelah Mas Tulus riset juga Beberapa Besar Beberapa Sesajin yang disedakan disitu Ternyata memang Milik saudara-saudara kita Yang beragama Hindu Saudaraku Jadi bukan Aku gak bisa klaim juga itu Hanya milik saudara kita yang Hindu ya Tetapi dalam hal ini adalah Ada sebagian disitu Memang mereka sedang beribadah Emang wujud Beribadahnya mereka seperti itu Cara mereka berkomunikasi Dengan Tuhan Mungkin seperti itu Kita juga gak paham Aku juga gak paham soalnya Jadi Menurut aku sih Gimana sih Kalau kamu lagi sholat Terus kamu ditendang Gimana sih Kalau kamu lagi sembahyang Tiba-tiba kamu disiram air Ibarat katakan gitu Jadi Wajar kalau saudara-saudara kita Juga mengalami rasa sakit yang luar biasa Jadi Kalau di dalam kategori hukumnya Mungkin ya bisa dibilang Membuat gaduh itu juga kena masalah Karena Banyak masyarakat yang rasa Jawa Timur itu kan Katanya Menurut riset yang aku baca Mereka juga Intoleran sekali Jadi mereka tuh Sangat menjunjung tinggi Toleransi beragama Antar agama ya Lintas agamanya Mereka tuh baik sekali ya Jadi Menurut aku ya Wajar ketika mereka marah Kemudian dilaporkan Dan lain sebagainya Ya Allah ya Tuhan Mudah-mudahan aku diberi rezeki Entah rumah Entah kontrakan Entah tempat yang buat syuting Yang kedap suara Amin Ya Allah Amin Ya Allah Amin Jadi kita gak bisa klaim ya Suaranya masuk di Nah Terkait percayaan teman-teman Disini adalah Apakah Sampai ada yang bertanya Maaf ya teman-teman Pertanyaannya agak sedikit kasar yang Apa namanya Apa dia itu anak buahnya Dajau Sorry ya Sampai sekasar itu Kemudian Apa sih yang Menurut mas Tulus Secara pribadi Setelah mas Tulus lihat sosoknya Melalui video Adakah bang sajin yang menghasut dia Adakah bang sajin yang bisa menghasut Orang seperti dia Yang katanya Beragama Yang katanya Lebih mengerti ilmu agama Dan Apakah ada bang sajin yang mengusupi tubuh Si pelaku penendangan sesajian ini Nah kita akan bahas itu sebetulnya ya Oke Yang pertama dulu aja Yang pertama dulu aja Mas Tulus pengen bahas sedikit Mas Tulus pengen spill sedikit Bahwa di waktu Beberapa bulan yang lalu Mas Tulus sudah pernah bikin vlog Soal Yang diincar oleh bang sajin Yang diincar oleh anak buah mbak Dajau Salah satunya adalah mereka yang Berilmu Mereka Okiai Ustadz Pendeta Pastur Terus apa itu namanya Suster ya Yang di gereja-gereja itu Terus Apakah jenengnya yang Maaf yang solit-solit itu apa namanya Aku gak paham Yang diincar oleh bang sajin Khususnya anak buah mbak Dajau Itu paling besar Salah satu komponen Paling diincar adalah mereka yang Salah satunya loh ya Salah satunya adalah mereka yang Memiliki ilmu Lebih daripada yang lain Anggaplah mereka seorang Ulama di agamanya mereka masing-masing Atau mereka adalah Apa ya Pentolan di agama mereka masing-masing Tak itu ustad Tak itu pastor Seperti yang Mas Tulus bilang tadi Dan ini adalah salah satu makhluk Salah satu makhluk Allah Yang sangat diidam-idamkan oleh bang sajin Atau anak buahnya mbak Dajau Untuk dipengaruhi Karena apa teman-teman Karena mereka sangat mudah Untuk bisa memecah belah umat Jadi mereka itu gak Mereka sengaja mengincar ini Maaf ya teman-teman Saya gak bilang apa-apa Maksud saya gak mengklaim semuanya sama Tapi kebanyakan orang yang memiliki ilmu yang berlebihan Ilmu agama yang berlebihan Ilmu yang lebih paham daripada yang lain Itu memiliki nafsu seksual yang lebih tinggi Dan bang sajin sangat memanfaatkan itu Hawa nafsu dari orang yang lumayan tinggi nafsunya Itu akan sangat bisa dijadikan tempat mereka Atau ladang mereka buat masuk Kemudian maaf Orang yang beragama tadi bisa berzina Bisa maaf teman-teman Terus menikah lebih dari satu kali Atau dua kali Karena nafsunya yang cukup besar Sehingga mereka memanfaatkan itu Kemudian menyusup ke tubuh si Si ustad, si kiai, si pastur dan lain sebagainya Si orang yang menonjol di agama itu Sehingga Mas Tulus kenapa cerita ini Mas Tulus pengen jelaskan dulu Nanti baru kita lari ke Ke tokohnya Atau ke orangnya Atau ke senternya Biasanya makhluk jelaskan itu bisa menghasut Macem-macem ustad Macem-macem kiai Macem-macem pastur Dimana mereka tuh bisa melakukan kegiatan Di luar itu Dan selalu ujung-ujungnya adalah seksual Selalu ujung-ujungnya adalah hawa nafsu Ya Orang yang berilmu Sangat berilmu ini Akan sangat mudah disusupi Bang Sajin Kenapa? Bukan mereka lebih berilmu Mas Tulus Nah terkadang teman-teman Sifat manusia lebih Lebih ketakabur ketika kita sudah merasa bisa Ya kadang-kadang Mungkin beberapa hari ini Teman-teman juga melihat beberapa video viral Yang ada ustad yang keliling Teramah di masjid Atau di mal Dan lain sebagainya Terus ada Pendeta yang Berpidato Atau ibarat kata itu Berkotbah di Mal Di tempat maka Dan lain sebagainya Mungkin teman-teman banyak melihat beberapa kejadian seperti itu Nah terkadang kalau itu tujuan untuk Biasanya gak masalah ya Tetapi takutnya adalah Ketika kita sudah merasa berlimut Ngerti gak? Ilmu padi itu seharusnya Ustad atau kiai Atau ulama Atau Penonjol di agama tertentu Maksudnya istilah kata itu Orang yang paling pintar Bukan paling pintar Tapi orang yang lebih mengerti soal agama Di agama tertentu Harusnya yang tidak terkena Atau tidak tersebut Bang Sajin adalah Mereka yang memiliki ilmu padi Semakin berilmu Semakin menunduk Contohnya beberapa ustad Yang kita sudah tahu Banyak sekali ustad-tad luar biasa di Jakarta Di Indonesia khususnya Orang-orang luar biasa Salah satunya Gufifta kita ambil Ya Saya sangat mengagumi sosok beliau Ya Teman-teman Jadi banyak yang Merasa berilmu justru Apa namanya? Justru malah makin Congka Ketika berilmu Nah Ustad-ustad yang seperti ini Atau Atau pemuka agama Yang seperti ini Ini biasanya sangat mudah Disusupil Bang Sajin Mereka tuh suka sekali Salah satu yang diincar adalah mereka Salah satu loh ya Banyak yang diincar Tapi salah satunya adalah Mereka yang Pemuka agama Yang memiliki Ilmu Keagamaan yang cukup bagus Atau cukup tinggi Tingkatannya itu diatas rata-rata Ini diincar betul Sama mereka Dan Anak buah Mbah Dajal itu Macem-macem Ada dari berbagai macam Tingkatan juga Derajat Kemudian tingkatan Dan Ini sangat bisa Dimanfaatkan Karena Bang Sajin yang ditugaskan Terus sampai Sampai ngejar-ngejar pejabatan Dan sebagainya Itu juga ada Contoh Besar yang sudah bisa kita lihat Adalah Seorang pemimpin Atau guru ngaji Yang ada di pondok pesantren Di salah satu tempat Itu Menghamili Atau mencabuli Belasan Siswi Sampai Punya Anak Coba kalian pikir Mas Tulus dulu sudah pernah bikin videonya Mas Taufik yang ingetin Mas kamu dulu pernah bahas loh Mas soal Ustadz yang Akan begini Mengkonsumsi Eh sorry Maksudnya memakan Dalam arti memakan Pesantrenya sendiri Atau Anak muridnya sendiri Dan ternyata terbukti Beberapa bulan kemudian Viralkan Dan sekarang katanya Mau di Antara dua Kebiri dan juga hukum mati Ustadz loh ya Orang yang lebih tahu agama Nah ini yang harus Hati-hati Jadi Orang yang salah satunya Yang diincar sama Bang Sajin adalah Pemuka agama Terkhusus lagi Pemuka agama Yang merasa Paling bisa Merasa Paling hebat Merasa ilmunya Tadi cukup Terus lebih Daripada yang lain Ustadz-ustad Model begini Atau pemuka-pemuka agama Model begini Dia akan merasa Lebih hebat Daripada segalanya Kemudian Yang Kenapa Bang Sajin Mau banget Membuat mereka Seperti itu Karena mereka banyak Pengikutnya Perpecahan akan sangat mudah terjadi Yang di pondok pesantren itu Teman-teman Ustadz yang luar biasa Sudah berjalan puluhan Bertahun-tahun Baru ketahuan Baru ngaku santrinya Coba bayangkan Dia tahu agama Lemahnya sama apa Sama nafsu Aku tidak mengklaim Semua ustadz sama Tapi dalam hal ini adalah Kita sudah melihat Ustadz itu Ustadz yang besar-besar Yang tinggi-tinggi ilmunya Yang luar biasa bagus Itu bisa memiliki istri Lebih dari satu Bukan berarti Saya mengklaim mereka Yang istrinya lebih dari satu Terus punya nafsu tinggi Tidak Tidak Saya tidak mengklaim sama sekali Tetapi Ini bisa jadi Incarannya Bang Sajin Anak buahnya Badacal yang kelas atas tadi Sehingga Sangat-sangat mungkin Bisa mempengaruhi orang Sehingga bisa melakukan Hal seperti ini Hal bodoh menurut aku ya Sampai nendang Sajin dan sebagainya Nah ini kenapa Mas Tulus bilang Kenapa Mas Tulus larikan ke situ Karena Sebetulnya ada Bang Sajin Yang memang ditugaskan Untuk mengicar Para pemuka agama Untuk membuat mereka congkak Kemudian memelesetkan mereka Kemudian menjadi pemecah belah Sama contohnya dengan si Mas HF sekarangnya Jadi tersangka Yang sedang diburu sama polisi Kita berdoa Mudah-mudah cepat ketemu Cepat klarifikasi Kira-kira kenapa Dari sebagainya Lalu segi pandang Mas Tulus sendiri Soal si sosok ini Apakah ada Bang Sajin Di badan beliau Monggo dirukiah Monggo dicari tahu Hampir sebagian besar Saya rasa anak Indigo akan mengatakan Kalau beliau diikuti oleh Bang Sajin Begini teman-teman Mungkin kita Sangat beranggapan Ya iyalah Semua manusia punya Diikuti sama Bang Sajin Semua manusia ada Jinnnya Semua manusia Mungkin akan berbikin seperti itu Jinnnya akan terlangsung Langsung ter Apa Terinspirasi untuk mengatakan itu Tetapi sekali lagi Konteks awal Diikuti sama Bang Sajin Ini bukan konteks yang Hanya sekedar Diikuti sama Bang Sajin Tetapi Banyak seginya Banyak Apa Banyak 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 yang dimaksud disini adalah Banyak Bang Sajin yang mengikuti Ketika kamu sudah sangat berilmu Makan hati-hati teman-teman Saat kita berilmu Saat kita dari rendah Yang menyerang kita Jinn rendah Saat kita tinggi Yang menyerang kita Jinn tinggi Saat kita berilmu Yang menyerang kita Jinn berilmu juga Sekarang banyak Orang keserupan Dibacain al-fateha Pas ternyata kita baca al-fateha Kita salah Kamu salah Baca al-fateha Gak kayak gitu Tajuitnya kleru Bang Sajin yang ditugaskan Untuk itu juga Semakin tinggi ilmunya Jadi bukan ilmu sembarangan Sehingga sangat besar kemungkinan Orang yang merasa berilmu Apalagi orang yang sudah terkontaminasi Dengan Maaf Maaf Saya tidak mengklaim Terkontaminasi dengan sesuatu yang jelek Tetapi dalam arti ini adalah Rasis-rasis yang tidak bagus Klaim-klaim yang gak bagus Contohnya Contohnya Klaim yang tidak bagus adalah Satu Klaimnya teroris Katanya kalau kita jadi Apa Gampangnya aja ya Kita jadi pengantin Atau kita jadi pelaku Pembunuh diri Kita langsung diterima di surga Kita masuk surga Karena kita membunuh Orang kafir Di luar agama kita Menurut Yang pernah saya baca Ini saya pernah baca Bukan dari saya sendiri Tapi saya pernah membacanya begitu Jadi kalau kamu masuk surga Kamu korbankan diri kamu Buat membunuh diri Buat ngebunuh orang lain Buat ngancurin tempat ibadah Buat ngancurin pura Ngancurin gereja Yang selain agama Islam Ini benar atau tidak Coba Tak kenalar kita Sudah betul atau tidak Tidak Tapi kenapa mereka bisa terhasut Sekali lagi ada bangsa jin disitu Jadi mereka sudah didoktrin Apalagi agama Sudah merasa berilmu Terkontaminasi Atau terkotori dengan rasis Dengan politis Dikotori lagi dengan Pemikiran-pemikiran yang salah Pemimpin-pemimpin lah Bukan inilah Dikotori lagi dengan ini itu Kemudian didoktrin lagi Kalau Islam ini begini Islam ini begini Padahal Islam tidak begitu Islam itu intolerans sekali Mereka sangat menginspirasi orang lain Apalagi kita Agama terbesar loh Indonesia itu Agama Islam terbesar Di dunia loh teman-teman Jadi Kalau emang Allah mengizinkan kita Semua jadi Islam Kan alhamdulillah Tapi kalau tidak Ya kita berdampingan Dengan saudara-saudara kita Gitu loh Tidak usah kita Klaim yang macem-macem Nah ini Kalau dikatakan ada jinnya Mas Tulus Yakin 100% Kalau ada yang menghasut Mas ini Silahkan dites kejiwaannya Mungkin akan pelin-pelan Akan meleset ke sini Meleset ke situ Ujung-ujungnya minta maaf Bahkan tidak ada kemungkinan Dia tidak minta maaf Karena menurut pemikiran dia Dia benar Apalagi kalau dia Tidak minta maaf Atau dia Justru mengaku Kalau itu benar Wah itu sebahaya Kelas jinnya Sudah kelas atas banget Ini perlu Perlu dibimbing lagi Untuk meluruskan Gitu loh Bahwa Yang dia lakukan itu Menurut dia benar Gitu loh Karena ya Dengan bekal agama yang bagus Ilmu agama yang baik Terus dia tinggi agamanya Dia tahu ilmu Kemudian dia merasa hebat Dia disusupi sama bangsa jin Wes Apa yang menurut dia baik Ya itu benar Gitu loh Akhirnya Dia akan beranggapan Kalau yang dilakukan itu Tidak salah Paling mentok kan Sekarang kenapa Pemerintah mencari ini Ini membuat gaduh gitu loh Selama ini Jawa Timur Tidak pernah ada macam-macam Toleransi agama kami Dengan Islam Dengan Kristen Dengan Hindu Dengan Buddha Dan lain sebagainya Kami tidak pernah Macam-macam Jawa Timur itu Kenapa mereka sampai dilaporkan Kenapa mereka sampai dicari Karena ini membuat kegaduhan Gitu loh Mereka takut Akan ada orang-orang baru Yang melakukan hal yang sama Melakukan hal ini Ngelakukannya di seluruh majang Tok Kalau didatang ke Bali Dimana Bali Dimana tetap ada sesajen Terus tendangi KB Kita tidak bisa mengklaim Satu dua hal Sesuai dengan agama kita Tetap harus ada toleransi Semua Ustadz mengatakan Kalau memang ini Ketindakannya benar Kenapa Ustadz mengatakan Ini Tidak beradab Sampai Gufnifta juga Ikut berkomentar loh Soal ini Soal ilmunya yang kurang Dan sebagainya Kalau menurut aku Dia merasa ilmunya Sudah sangat luar biasa Sehingga Dia mengaku benar Dengan caranya Sehingga ya melakukan hal ini Menurut aku sih kleru Kalau hanya sekedar Buat jadi viral Tidak mungkin Pasti ada yang Mempengaruhi Doktrin-doktrin Di masa lalu Soal agamanya Yang maaf Yang terlalu berlebihan Saya anggap Saya tidak anggap Salah Tapi terlalu berlebihan Penangkapannya beliau Penangkapannya Jadi terlalu berlebihan Soal agama Sehingga terlalu Terlalu meninggi Kemudian Bangsa Jin Diselipi bangsa Jin Jadi bagian jadinya Seperti ini Merasa paling hebat Merasa paling bisa Saya tidak salahkan Orang-orang yang mau dakwah Dimana silahkan monggo Kalau berhasil Kayak gusmi-gusmi Takai Tak acungi jempol Tapi orang kan Dihurgi sini-sini Tiba-tiba datang ke orang Ada loh Maaf loh teman-teman Aliran Islam tertentu Yang tiba-tiba Saya pernah detengi Di rumahku Saya lagi nonton TV Saya baru selesai sholat Maghrib Orangnya datang Mas Maghrib Jangan nonton TV Mendingan sholat Saya langsung jawab Mas Aku selesai sholat Tepuk tunggu lapor Jenengan Jangan nonton TV Mas Maghrib Mas bagusnya zikir Maaf ya teman-teman Saya gak spill Bentuk tubuhnya Tapi mungkin Jenengan Paham yang aku maksud Orang-orang yang memiliki Kostum yang beda dengan kita Orang-orang yang seperti itu Ya maaf ya Saya gak sebutkan Dan itu tuh terjadi Di kampungku Disini juga pernah Di Jakarta Dan sampai sekarang Ada beberapa tempat Yang katanya viral tuh Yang orang-orang Menggunakan baju Yang seperti yang Mas Tulus maksud Tiba-tiba datang ke restoran Terus ramah Menyebut Baca hadis segala macem Gak salah Gak salah Mengingatkannya Tapi caranya Yang salah Nah kadang-kadang Orang-orang seperti ini Yang sangat besar Kemungkinan Disusupilah Bang Sajin Teman-teman Aku gak bilang Aku bener Aku gak pernah bilang Aku orang bener Aku gak pernah bilang Aku orang hebat Bisa ngajarin orang Tidak Tapi ya ini Orang-orang berilmu ini Sangat besar kemungkinan Diincar juga sama Bang Sajin Sangat besar kemungkinan Karena mereka akan jadi Bahan pemecah belah Nah yang aku takutkan Yang ditakutkan Sama pemerintahan Jawa Timur Sekarang Pemerintah Lumajang Khususnya Ini akan jadi Bahan pemecah belah Antara umat beragama Satu sama lain Selama ini gak ada masalah apa Apa soalnya di Jawa Timur Gara-gara ini Jadi banyak perpecahan Jadi orang berpikir yang ini Berpikir yang itu Gara-gara Oh Islam Agama paling bener Hindu agama salah Hindu agama bener Islam salah Itu juga salah Semuanya baik Semua agama baik Tergantung cara kita menyikapi ya Kita gak bisa klaim Semua agama salah Sekali lagi saudaraku Kalau boleh Aku mengingatkan Kejadian ini Hanya jadikan kejadian Semoga ada hikmah Dari kejadian ini Jangan sampai kita terpancing Terprovokasi Dan hati-hati juga Buat mbak-mbak Mas-masku Ustadzaku Yang luar biasa hebat Yang luar biasa Lebih daripada saya berilmu Lebih berilmu Lebih tahu agama Soal Ya pemuka agama Siapapun lah itu Harus lebih hati-hati lagi Lebih waspada lagi Karena Kalian akan dicoba Dengan napsu yang Agak sedikit Susah dikontrol Orang yang memiliki Kelebihan Apa Memiliki kemampuan Lebih mengetahui Soal agama Itu sangat akan Diarahkan ke situ Sama bangsa jin Dengerin omongan mas itu loh Jadi mudah-mudahan Bisa lebih bahar hati-hati ya Karena jinnya ini Bentuknya ya Kayak Kebu yang ada tanduknya Badannya ya Nggak enak banget Badannya bau banget Nah ini Biasanya ikut sama Ustadz-ustad yang Justru akan dilarikan Makanya Yang awalnya Bayaran 10 ribu mau Tiba-tiba setelah terkenal Kalau nggak 10 juta Nggak jalan Kan gitu-gitu ya teman-teman Nah Hal-hal begini-begini ini Yang sangat bisa dijadikan Kemungkinan mereka Tersusupi oleh bangsa jin Tapi mudah-mudahan sih Hanya Hanya omonganku ya Tidak sampai terjadi Kejadian seperti yang Mas Tulu sebutkan Dan mudah-mudahan ini hanya sebatas Wacana Tidak terjadi Dan saya harap mudah-mudahan Jangan terprovokasi lagi Saudara-saudaraku Tidak terpancing lagi Untuk melakukan hal-hal yang sama Ya Boleh Mengingatkan Tapi dengan cara yang baik Mengingatkan Tidak ada larangannya Mengingatkan boleh Tapi dengan cara yang baik Ya teman-teman ya Semoga ada hikmah Di balik kejadian ini Dan Kita lebih bijak dalam menyikapi Yang komentar Di kolom komentar nanti Tolong Nggak usah rasis-rasis Rasis-rasis Ngetik-ketik apu sendiri Kalau komentarmu rasis Membawa-bawa agama Kamu akan terhapus Dengan otomatis Bahwa agama pun Nggak apa-apa Kalau jelas Kalau tidak Menginggung orang lain Tidak rasis Itu akan tertulis Tentara otomatis Tapi kalau kamu Kata-katamu Soal agama Tapi ngindir Dan lain sebagainya Akan terhapus Dengan sendirinya Jadi kalau mau komentar Di kolom komentar Yang biasa-biasa aja Ya Boleh kamu punya-punya suara Tapi setidaknya Jangan sampai menyakiti Saudara-saudara kita Di luar agama kita Ya intinya disitu ya Teman-teman ya Wah Neng Majid ada acara Kayaknya Terima kasih banyak Orang baik Masulus doakan Untuk yang belum memiliki rezeki Semoga lu nipahkan rezekinya Amin Yang lagi sakit Semoga cepat sembuh Amin ya Allah Untuk yang belum kerja Cepat kerja Yang punya tanggungan Utang-utang Semoga cepat Terlunaskan utangnya Amin ya Allah Yang kerja Yang dagang Yang jualan apa aja Semoga lu lariskan dagangannya Amin Yang sudah kerja Semoga lu nipahkan rezeki Yang bergabar Yang belum ketemu Sama jodoh terbaiknya Semoga cepat ketemu Sama jodoh terbaiknya Amin ya Allah Berkah 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 Sehat Semuanya sehat Semoga Allah Jadikan saya Dan juga dengan Semua orang pilihan Allah Yang terhidrat dari penyakit Covid Virus Dan juga Hal-hal yang tidak baik Untuk kita semua Amin ya Allah Amin ya Allah Semoga kita semua Dalam lindungan Allah Sehat Diberikan rezeki yang berkah Dimudahkan segala Ajaan baik kita Amin ya Allah Terima kasih banyak orang baik Yang baru pertama kali nonton Jangan lupa Percat tombol subscribe Yang sering bolak-balik Mas Nusul Soalnya minta supportnya Dengan tidak meskipilkan yang pendek Yang panjang boleh Dan dengan dipecah tombol Kemudian di share juga ya Terima kasih banyak orang baik Yang punya kritik dan saran Bisa langsung klik kolom komentar Tulis aja langsung di komentar Kira-kira Mas Nusul Pengen bahas apa lagi Harus bahas apa lagi Boleh silahkan langsung klik kolom komentar aja Ataupun DM di BigTulus underscore PP2 Sekali lagi Mas Nusul Minta maaf Kalau misalnya ada kata-kata Yang mungkin sedikit keras Sedikit menginggung Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Maksudku disini adalah Supaya kita bisa saling menghargai Satu agama Dengan agama yang lainnya ya Toleransi beragama kita Harus kita junjung tinggi Karena kita satu Bineka tunggal Ika Selamat pagi Siang, seri, dan juga malam Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah orang baik Sehat selalu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax